Assalamualaikum Hai semuanya kali ini Aku akan menceritakan kepada kalian semua Bahwa itu Aku pernah menyukai Anak fandom Tapi sebelum bocil Aku suka anak fandom Tapi yang relive Atau artis-artis Ya manusia ya guys Bukan di dunia peranimian Sekarang gue akan membahas Bagaimana sih Penyesalan atau menyukai Ketika aku membahas Dengan apapun Apalagi penggemar Oke langsung aja kita Mulai ceritaku Oh ya guys Kenapa aku pakai patch ini Karena aku biasanya pakai patch hitam Karena itu Patchnya ada di rumahku Atau Padahal udah aku cari Cuman itu gak ada ya guys Cuman udah aku cari Yang bener-bener guys Supaya itu tidak ada Sampai sekali guys Oke guys Karena ini Biasanya aku Gak pakai handset Karena aku lagi malas aja Tadinya aku mau bawa Iya guys Cuman Mohon boba Terdengar ya ya Suara aku Disini Amin Kalau terdengar ya Suara aku Kalau misalnya gak Kedengeran ya Pakai handset aja Iya guys Kalau kalian mau denger Lebih jelas Tengah suara aku Apa aja yang aku Ngomongin Pas aku lagi ceritakan Oke kita mulai ya guys Dan so ya guys Aku itu Ya guys Orang tua aku pernah Suka sama siapa Kayak rock band Sama lagu barat Itu Republik kita Sama lagi Akhirnya aku Mengikuti dengan itu Ya guys Walaupun Aku bocil Kayak Aku nonton Naruto Itu kan anime guys Walaupun aku Gak terlalu deket dengan anime ya guys Jadi Apalagi kpop guys Kpop juga pernah sih Aku Suka Tapi belum Menutup terlalu Deket gitu Jadi aku Lebih mendekankan Dengan anak fandom Yang relive gitu guys Itu maksud saya Gitu Jadi Ketika aku menukai itu Orang tua aku Tiba-tiba Menyukas ya Jadi aku tertarik gitu Dari musiknya Musiknya Artisnya aja Aku Hapal-hapal gitu Atau Boy band Girl band Gitu Aku apa-apa Kayak Siapa tuh Dewas 19 Dewas 19 Dewas 19 Kan lebih kenal Dengan Ahmad Dhani Gitu kan Habis itu Siapa lagi Ratu Ratu band Ya guys Sama Apalagi tuh Pokoknya Banyak deh Aku denger Habis itu Kalau lagu barat Itu Paling Mantem banget Guys Tapi pokoknya Yang seperti itu Ya guys Apalagi Pernah aja Kalau aku nonton Katil penipin Ya guys Kalau kalian tau Aku nonton Yang the movie Yang apa tuh Yang Petualangan Ini Kalau gak salah Petualangan Kampung Durya Nuntuh Ya Aku Nonton itu Pake kaset Ya guys Yang the movie Itu Habis itu Apa Aku pernah nangis Nangis Aku nonton Di tukit Kemalem Sama keluarga Aku Ayo aku Ayo aku Ayo aku Atau kakak aku Juga Nangis Cuman aku Nangis Itulah Aib Yang selama ini Ya gitu Udah guys Itu kartun Ya guys Kalau Yang lain tuh Enggak sih Biasa aja Drama Korea Industria Juga pernah Sintai yang Kayak gitu Cuman aku Enggak terlalu Matiin Cuman Lihat Dengan Yang Pertengahan Atau kayak gitu Guys Jadi aku Dibis menentukan Antagonis Isi cerita Atau isi rapsis Itu apa aja Jadi aku Nyimak aja Ya guys Oke Setelah itu Itu Waktu bocil Aku belum Sekolah Ya guys Aku Muka itu Kalau gak salah Tahun 2000 2000 Antara 2005 Atau 2006 Ya guys Noob Sumpah Lupa aku Oh iya guys Untuk satu lagi Di tahun-tahun berikutnya Aku lama-lama Suka kayak gitu Ya guys Nah Akhirnya Di tahun Kalau Tahun 2012 Sampai 2016 Itu aku Pernah Suka sama JGT48 Sampai sekarang Masih suka Cuman aku Jarang Lihat Itu Apa namanya Lihat Kondisi mereka Kayak Gimana Gitu Jadi aku Gak terlalu Tahu Ya guys Apakah Beneran JGT48 Saya ini Karena aku Sukanya Sama si Siapa tuh Ngal di Ngal di Sama siapa lagi Pakanya banyak Banyak banget Aku Lupa Ya guys Lupa Jadi Selama aku Sama dia Aku juga Pernah nonton Liputan Waktu Itu kan Aku Belum Boleh pegang HP Android Cuman HP Pencetan Gitu Ya guys HP Aku tuh Dulunya Yang Sering banget Lihat Import Mereka Dengan JGT48 Pas Aku pake HP Maxtron Yang warna putih Yang kayak gini Ya guys Tuh Yang kayak gini Tapi sekarang Udah rusak Karena aku Kesel banget Jadi Aku memakai HP Itu tadi Ya guys Apa namanya HP Samsung Tapi Samsung Bukan yang Samsung ini Samsung yang kecil Gitu loh Samsung Galaxy Series nya Aku lupa Series nya Apa Gitu Nah Akhirnya Pas Kita Senang Kita Langsung Masalah Yang kedua Kenapa Akhir ini Kalian Baya Ngatain aku Ih Kamu Ibu Ih Kakak Kakak Ini Ibu Yah Kenapa Kalian Ngatain Saya Gitu Guys Karena Aku Gak Terlalu Ibu Ingat Guys Faktanya Kayak Gitu Faktanya Sebenarnya Aku Apa Tuh Buat Di Status WA Di Ya WA Saya Guys Kalian Pasti Lihatkan WA Saya Itu Apa Aja Fakta Fakta Yang Kusukai Sama Anak Random Nanti Aku Jelas Pas Akhir Cerita Aku Ini Guys Abis Itu Aku Menunjukin Fakta Aku Suka Sama Anak Random Gimana Gitu Jadi Kita Langsung Anime Guys Jadi Aku Masih Pakai HP Max Town Guys Walaupun Gitu Aku Awalnya Anime Terfavorit Aku Adalah Aikatsu Guys Aikatsu Apa Si Aikatsu Itu Anime Idol Cewek Sebenarnya Ada Cowok Cuman Kalau Cowok Setiap Lagu Aikatsu Cuman Ada Dua Lagu Lagunya Tersebut Kemanaan Cewek Netanya Kayak Gitu Ada Lagu Cowok Berkelab Dengan Lagi Cewek Itu Judulnya Cosmic Stryker Dari Judul Aikatsu Foto Onstage Itu Ada Game Nya Guys Yang Cowok Yang Itu Namanya Johnny Babe Kepala Sekolah Di Starlight Academy Oke Langsung Aja Kita Cerita Pertamanya Kenapa Aku Suka Aikatsu Walaupun Kalo Ngatain Aku Ih Kamu Wibo Ih Kakak Gak Contrap Jadi Wibo Apa sih Kakak Suka Sama Bencong Lagi Apalagi Ini Kayak Hubungan Sama K-pop K-pop Aku Nggak Terlalu Melebihkan Jadi Ke Anime Tapi Aku Nggak Berlebihan Walaupun Ini Mengetahuin Hanya Sebagian K-pop Aku Mengetahuin Ke Mereka Kayak Gimana Sampai Aku Nggak Gitu Juga Nggak Berlebihan Dan Tidak Berfanatik Mungkin Di status W Aku Menyujukan Aku Fanatik Iya Aku Cuma Perasaan Aja Aku Sebagai Mereka Aku Fanatik Atau Enggak Tidak Gak 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 Baik Fanatik Boleh Cuma Gak Usah Lebih Bag Gitu Karena Kalau Kalian Fan Sama Itu Terus Kalian Harus Mengingatkan Tuhan Atau Allah Sebat Allah Gitu Kalian Harus Mengetahuin Dengan Ilmu Puan Itu Guys Kok Cuhan Si Jangan Apa Saran Bagi Aku Jangan Sampai Keterlaluan Dulu Guys Aku Sampai Oke Kita Langsung Ke Alur Eh Alur Ke Ceritaku Jadi Untuk Aku Menyukai Itu Guys Ketika Aku Menonton TV Dulu I can't Stewart Pernah Kain ACTI Dari Tahun 2014 Dan 2015 Ini Ketika Aku Ini Menjadi Anime Lovers Guys Jadi Jadi Aku Nonton Guys Itu Aku Nonton Pertama Kali Di TV Di ACTI Itu Antara Tanggal Tanggal Eh Bukan Tanggal Cuma Aku Tanggal Lupa Pas Bulan Februari 2015 Aku Baru Nonton Aikatsu Di TV Itu Masih Ada Keluarga Aku Mungkin Ada Aku Tiba Tiba Nonton Aikatsu Padahal Mereka Nggak Ngerti Sama Anime Karena Adek Aku Agak Bojol Dikit Di Tahun 2015 Sedangkan Aku 2015 Masih Umur 12 Kelas 3 Waktu Itu Aku Masih Kelas 2 Kalau Masalah Kelas 2 Ya Kelas 2 SD Halusnya Aku Sudah Kelas 6 SD Aku Sukai Kasuh 2015 Tapi Umur Aku Umur Aku 12 12 12 12 12 selamat menikmati